Silaturami seluruh tim pemenangan dan relawan calik Nadmudin atau tampan sekaligus Silaturami seluruh ranting sekecamatan Ciwandan yang bertempat di rumah pemenangan partai P3 yang berlokasi di Ling Sambilawang, Lurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Celgon, Jumat 30 Juni 2023. Acara ini dibuka dengan sambutan ketua tim pemenangan Nadmudin yaitu Nurul Fajri yang dilanjutkan sambutan calik P3 Dapil Ciwandan Cetangkil yaitu Nadmudin. Di sela-sela acara Silaturami yang bertujuan agar lebih dekat satu sama lain dalam tim pemenangan Nadmudin tersebut dibagikan ratusan daging hewan kuluban kepada para relawan tampan Kelurahan Ciwandan. Berikut wawancara Lugas TV. Saya membagikan tiga sapi dan hari ini saya telah mendistribusikan 60 ekor kambing yang khusus saya bagikan untuk tim relawan saya dan kampung-kampung yang terdekat dengan saya. Boleh tahu jumlah relawannya ada berapa? Kita jumlah relawannya 164. 164 untuk wilayah Ciwandan? Selama ini untuk wilayah Ciwandan kita sudah ada relawan 164. Tujuannya apa bang selain selaturahmi? Kita tujuannya selaturahmi untuk memperkuat lini-lini di bawah bang. Agar mereka saling mengenal jadi mereka tidak ada dusta di antara mereka semua. Kang ini kan sudah pemilu terbuka ya bang. Berarti timnya sudah siap jalan ya bang? Saya sudah siap. Targetnya berapa persen untuk timnya? Target apa tuh? Untuk pemenangan ini? Untuk pemenangannya? Target saya, margin error saya jangan banyak-banyak bang. Margin errornya 20% ya, suaranya 80% kan gitu. Pak kembali lagi tadi ke kurban ya. Kurban itu nanti disalurkan kemana lagi selain ke tim relawan? Ke masyarakat terdekat sih bang. Masyarakat terdekat? Khususnya di daerah Randakari, Kepo, saya sudah distribusikan. Bang, harapan dan pesan untuk tim yang hari ini mengadakan silaturahmi? Ya, pesan saya semoga silaturahmi ini membawa berkah dan mudah-mudahan Allah meridoi pergerakan saya dan tim saya untuk memenangkan saya. Dan mudah-mudahan tim saya semakin solid bang, dengan terjalinnya silaturahmi pada hari ini. Kegiatan penyerahan kurban ya. Jadi Kang Nazmudin pada hari raya Idul Adha ini menyerahkan 60 ekor kurban dan 3 ekor sapi yang tujuannya untuk memperkeratali silaturahmi dan membuktikan bahwa Kang Nazmudin ini orang yang benar-benar bersosial tanpa ada pencitraan apapun. Karena Kang Nazmudin ini memberikan 60 ekor kambing kepada seluruh masyarakat, sapi 3 ini sengaja memang sudah rutinitas, bukan pada tahun ini. Sebelumnya pun Kang Nazmudin sudah sering membagikan daging kurban. Kang minta sedikit penjelasan, kan ada sebagai topim tampang dari Calif Nazmudin. Ada berapa relawan? Relawan yang sudah masuk ke kita itu hampir 500 lebih daripada kecamatan Citangkil dan kecamatan Ciwandan. Itu relawan. Dan alhamdulillah selama kita berjuang untuk memenangkan Kang Nazmudin itu banyak relawan-relawan yang merapat, yang ikhlas untuk berjuang untuk memenangkan Kang Nazmudin, untuk relawan. Dan untuk tim kemenangan di kecamatan Ciwandan, yaitu 6 kelurahan, itu alhamdulillah semua sudah terisi. Dan untuk kecamatan Citangkil pun alhamdulillah sudah terisi. Dan saya sebagai ketua tim yakin dengan adanya kerjasama tim, dengan adanya kerjasama relawan, berjuang dan berdoa, ikhtiar, yakin, hakul yakin Kang Nazmudin 2024 menjadi anggota DPRD Kota Culegot. Kang, pesan akan sebagai ketua tim kemenangan terhadap relawan-relawan Kang Nazmudin? Pesan untuk seluruh relawan tanpan, dimanapun berada, terus berjuang, berkorban sekuat sampai darah titik penghabisan untuk memenangkan Kang Nazmudin. Karena Kang Nazmudin bagi saya dan bagi seluruh relawan sudah jelas terbukti untuk mensejahterakan masyarakat Ciwandan Citangkil. Dan Kang Nazmudin sudah terbukti bahwa berjiwa sosial, disiplin terhadap apa yang dijanjikan Pak Nazmudin. Insya Allah untuk seluruh relawan, untuk seluruh relawan tanpan, jangan khawatir. Ketika Kang Nazmudin menjadi sebagai anggota DPRD Kota, kita akan kumpulkan, terus kita akan bina. Jadi tidak ada kata kacang lupa kulitnya. Pak Nazmudin terus jadi, tidak jadi, akan selalu berbaur di masyarakat. Terima kasih telah menonton!